If I could take you up in paradise, if you would tell me I would be king Shaboom and I could take you up in paradise, Shaboom and tell me darling, I'm the only one that's love, who like to be king Eric Ten Hag dan Marcus Rashford terpilih jadi manajer dan pemain terbaik IPL edisi Februari 2023 Sebuah prestasi, kembali dicatatkan Manchester United Eric Ten Hag dan Marcus Rashford menyambat gelar manajer dan pemain terbaik IPL edisi Februari 2023 Untuk penghargaan, manajer terbaik IPL edisi Februari 2023 didapatkan oleh Eric Ten Hag Ten Hag terpilih sebagai manajer terbaik karena yang membawa MU tak terkalahkan di sepanjang Februari 2023 Ia membawa MU meraih 3 kemenangan dan 1 hasil limbang sepanjang Februari kemarin Penghargaan itu merupakan yang kedua diraih di musim ini Sementara untuk pemain terbaik IPL edisi Februari 2023 jatuh ke tangan Marcus Rashford Penyerang MU itu memang lagi berada dalam penampilan yang ciamik Ia berhasil mencetak 5 gol dari 4 pertandingan yang dimainkan MU Ini adalah gelar 3 Rashford di musim ini Dimana yang menyamai rekor Mohamed Salah sebagai pemain Dengan gelar pemain terbaik IPL bulanan terbanyak dalam satu musim yaitu 3 gelar Di kritik tempera mental, Ten Hag, emosi adalah kekuatan Bruno Dalam serang MU, Bruno Fernandes mendapatkan hujan kritik setelah kekalan melalui Liverpool pekan lalu Pelati MU, Eric Ten Hag membela pemain andelannya dalam konversi pers dalam laga lawan Southampton Bruno mendapatkan kritik dari para mantan pemain MU sebelumnya Seperti Patrice Evra hingga Roy Kent Bruno dinilai sangat temperamen sebagai seorang kapten MU Terutama selain sediakan dorongan pada Hakim Garis di laga melawan Liverpool Ten Hag membela Bruno dengan menyebutkan emosi sebagai bagian dari kekuatannya Meskipun demikian Ten Hag juga mengakui bahwa emosi Bruno sering berlebihan Maka dari itu, Ten Hag berkomitmen untuk membantu Bruno mengendalikannya Ten Hag juga sadar Tak bisa melindungi para pemainnya dari kritik Namun dia berusaha untuk Bruno memiliki kemampuan manajemen emosi yang baik Ten Hag melihat emosi Bruno bisa menjumpang energi besar bagi rekan-rekannya di lapangan Emosi Bruno juga secara efektif membantunya untuk mengendalikan permainan MU sebagai gelandang serang Manchester United memimpin pengejaran Dan masih berharap untuk bisa membawanya ke Old Trafford Dia telah menjadi bagian penting dari pasokan Safi di musim ini Dengan membuat 32 penampilan di semua kompetisi De Jong hanya melawatkan pertandingan di La Liga De Jong masih mempertahan di Barcelona Dan mempunyai kontrak hingga tahun 2026 Tapi masih bisa dijual di musim panas Barcelona sedang krisis keuangan dan mereka sangat membutuhkan dana Mereka bisa menjual sama pemain dengan barang mendekati 70 juta pounds MU bersedia membayar jumlah itu Jika berhasil mengamankan dana dengan menjual beberapa pemain seniornya Tidaknya MU mengincar De Jong di musim panas nanti Namun Chelsea juga dikabarkan mengincar sang pemain MU waspada di Southampton yang pernah kalahkan Chelsea Southampton yang berada di zona Degradasi dan tubuhkan tandingan Manchester United Tapi setan merah pantang anggap enteng The Sainz MU akan menjelaskan Southampton di Old Trafford pada minggu malam Ini akan jadi momentum kebakitan MU Setelah pekan lagi bantai oleh Liverpool 3 poin tak boleh lepas demi menjaga tempat di 4 besar Sekaligus peluang sekecil apapun untuk menjuarai Liga Inggris Statistik pun mendukung MU Karena dari 14 pertemuan terakhir Southampton tak pernah menang dengan 7 imbang dan 7 kekalahan Kali terakhir Southampton bisa menang di Old Trafford pada Januari 2016 Meski dalam posisi yang diunggulkan Bukan berarti MU akan menang sebelah mata Southampton Karena Southampton punya peluang melukai MU Layaknya saat menghadapi Chelsea di Stamfabrik 2 pekang lalu Southampton juga tengah lagi menanjak Sejak ditangani Ruben Celeste 2 kemenangan dan 1 kalah dari 3 laga terakhir Barcelona, Manchester United, Arsenal, Chelsea Semuanya mengincar Vitor Roque Barcelona, Manchester United, Arsenal, dan Chelsea Dilaporkan tertarik untuk mengontrak striker Atletico Paranense Vitor Roque Pemain berusaha 18 tahun itu mencatatkan 6 gol Dan memberikan 1 asis dalam 16 penampilan untuk Cruzeiro Sebelum ia pindah ke Atletico Paranense pada April 2022 Sejak menyelesaikan peralian itu Roque mencatatkan 8 gol dan 3 asis Dalam 38 penampilan untuk Furakao Setelah tampil mengesankan untuk timnya dan level junior untuk Brazil Roque menarik perhatian sebelah tim Eropa Barcelona saat ini memimpin pelombaan untuk memboyong Roque Yang telah menunjukkan minatnya pada pemimpin laga tersebut Roque memiliki kontrak Atletico Paranense hingga Juni 2027 Yang mencakup kalau ada pelepasan sebesar 60 juta euro Dengan Roque dikaitkan dengan sebelah tim Dia baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke tim Eropa Sang pemain baru-baru ini dipanggil ke tim Eropa Brazil senior Untuk Freddie Mets kontra Maroko Eriksen masih bisa main musim ini kok Fans Manchester United tak perlu khawatir soal Christian Eriksen Pemain remak itu dipastikan bisa main lagi sebelum musim ini selesai Eriksen dalamnya sejak Januari kemarin Setelah ditekal penyarang reading Andy Carroll di laga PLA FE Tekal itu membuat Eriksen mengalami cendera ligamen ankle Kelihilan Eriksen memang merugikan bagi MU Karena diperkirakan berbisa pulih paling cepat akhir April atau awal Mei Itu artinya Eriksen akan melewatkan beberapa momen penting bagi MU Memang ini masih bisa menjuarai karena bawa karton per Eriksen Namun kehadiran Eriksen tetap dibutuhkan Mengingat MU masih bertuang juara di dua turnamen Yaitu PLA FE dan Liga Eropa Lalu itu ada kabar kalau Eriksen akan dibiarkan menetaskan musim lebih cepat Agar penyihannya berjalan lancar Facundo Pellistri disebut layak lebih sering main di MU sepakat? Sebuah sanjungan diberikan Owen Hargreves kepada Facundo Pellistri Ia menilai sambil layak diberikan lebih banyak kesempatan main Di tim utama Manchester United Pujian ini diberikan Hargreves Setelah pertandingan MU melawan Real Betis Pada laga itu, Pellistri baru masuk sebagai pemain pengganti Di sebelum menit akhir pertandingan Meski menit bermainnya terbatas Winger tim masuk rugai itu sangat memberikan dampak yang besar Salah satunya adalah Ia membantu terjumpanya gol buat Wakehorse di partai itu Hargreves mengakui sangat terkajut dari penampilan winger muda itu Hargreves menilai Paris tim punya karakteristik winger-winger klasik Ia percaya para stiker sama menyukai bermain dengan winger seperti itu Hargreves pada kesempatan sama mendukung Agar Ten Hag Lebih sering main ke Pellistri di liserang MU Ia percaya sang winger bisa memberikan karakteristik yang lebih besar Jika diberikan kesempatan yang rutin Chelsea, Melinatid, dan Arsenal tertarik pada bintang Southampton Romeo Lavia Arsenal, Chelsea, dan Melinatid semuanya tertarik pada bintang Southampton Romeo Lavia Dikabarkan pemain berusia 19 tahun itu Asal diminati di musim panas nanti Lavia ingin bertahan di Liga Inggris Karena ancaman dari gradasi membayangi Southampton Lavia tidak berada di daftar teratas untuk tim-tim raksasa Liga Inggris Tetapi kesepakatan dapat menjadi kenyataan Jika tim-tim tersebut gagal mendapatkan target utama mereka Pemain Balguia 21 itu telah menjadi starter rutin di Southampton Sejak bergabung dari Man City musim panas lalu Dia telah membuat 21 penampilan di semua kompetisi Setelah puli diri dari hamstring di awal musim Lavia menegaskan saat ini masih fokus pada Southampton Dan tak pedulikan rumor tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!